Intro Kita akan menyelesaikan satu soal Integral Garis dan Teorema Green Hitung Integral Garis terhadap kurva C sin x tambah cos y ds jika C merupakan segmen garis dengan titik awal 0,0 ke titik pi 2pi Kita lihat di sini Garis yang melalui 0,0 atau berawal di 0,0 ke pi 2pi adalah garis dengan persamaan y sama dengan 2x karena gradient di situ kalau kita lihat adalah gradientnya 2 Silahkan cari persamaan garis ini bagaimana bisa dapat persamaannya menjadi y sama dengan 2x Batas untuk x adalah 0 sampai pi Karena y 2x berarti diferensialnya dy adalah 2dx Nah, Integral Garis terhadap kurva C sin x cos y ds Kita masukkan sin x Kemudian cos y Karena y 2x berarti cos 2x Kemudian dx adalah akar dari 1 tambah dy dx kuadrat Silahkan dicari dari mana dia dapat akar 1 tambah dy dx kuadrat dx tersebut Di sini ds itu dapat diturunkan dari rumus x aksen kuadrat tambah y aksen kuadrat ds dt Kemudian kita integralkan selan kita sederhanakan batas integrasi 0 sampai pi sin x cos 2x Karena y sama dengan 2x berarti dy dx 2 Berarti 1 tambah akar 1 tambah 2 kuadrat menjadi akar 5 Dan hasilnya adalah akar 5 integral 0 sampai pi sin x tambah cos 2x dx Kita lakukan integrasi Sederhana integrasi integral trigonometri Fungsi trigonometri yang sudah didapat di kalkulus integral Kita selesaikan Maka kita akan peroleh nilai 2 akar 5 Dengan demikian Kita sudah selesaikan Satu soal Yang sederhana dari Integral garis pada kalkulus vektor ini Terima kasih telah menonton!